Oke hari ini gue membahas suffix 25 mil bukaan terbesar 1.8 apakah worth it atau bagus untuk foto produk selain objek manusia produk oke apa enggak karena gue baca sebenarnya kalau untuk foto produk harusnya menggunakan 35-50 mili fix untuk foto produk yang hasilkan yang supaya lebih tajam Cuma ini kan Seven Artisan yang 25 mil tapi di menggunakan kamera mirrorless fps yang artinya ada crop sensor 25 kali satu setengah itu hasilnya menjadi 37 setengah mil untuk mendapatkan kok kalengnya seperti itu untuk di real timenya karena ada yang nanya ke gue gimana sih settingan yang oke untuk foto produk sebenarnya tidak ada settingan yang pasti sebenarnya rumusan pasti cuma mungkin gue bisa ajarin beberapa tips yang mungkin sederhana untuk bagaimana foto produk yang pasti yang pasti untuk untuk yang ekonomis kalau kalian enggak punya lightning ya seperti gue udah sering bahas kenapa gue juga bikin video sering di outdoor karena gue enggak punya lighting yang oke kalian bisa lihat sendiri gue di outdoor terus modalnya apa aja bangku bangku basho ini dasarnya terserah kalian kalian mau pakai kain putih atau hitam berdasarkan produk kalian yang mau kalian mau foto cuma kebetulan gue punyanya dasarnya untuk kayu ini netral untuk berbagai macam produk jadi gue mau coba sederhana aja ya gua kasih tahu mungkin settingannya kalau ini kondisinya jam 5 sore dan mendungusi day tadi gue udah record karena hujan gue nunggu hujan kelar jadi langsung aja settingan seperti apa untuk foto produk ada beberapa angle yang mungkin tergantung kebutuhan kalian mau menampilkan produknya seperti apa atau mau yang pertama adalah foto produk dari atas ya guys Oke yang pertama pastikan settingan gue nih untuk menggunakan seven artisan shutter speednya 125 F nya karena ini kan pasti kalian kalau punya kamera lens fix pasti bisa menggunakan bukaan yang selalu yang terbesar misalnya seboknya mungkin cuma kalau untuk foto produk beda lagi ya guys supaya lebih jernih gua pasang diafragmanya di 5.6 dan untuk kondisi sore hari mendung isonya 400 dan hindarkan ada shadow kalian di dalam foto produk kalian kalau misalnya ada bisa menimbulkan shadow seperti ini mungkin kurang bagus ya guys kalau kayak gini karena masih ada pantulan cahaya bisa rubah lagi sedikit angle-nya dan ini foto produk dari posisi atas atau mau lebih tegak begini juga boleh jadi shadow nya tutupin dengan badan kalian jadi agak sedikit samar tidak kalian tidak kelihatan bentuk badan kalian jadi kalian cukup mainkan manual fokusnya disini ini kalian bisa lihat dari tampak atas ya guys oke kalau misalnya kalian mau berbagai macam sudut atau misalnya sudut dari samping misalnya kalian mau foto lensa seperti apa sudutnya kalau kalian bisa cek sendiri kalau kalian bisa cek sendiri ini gua mau memakai settingan yang sama seperti tadi ini ada ini ada batas minimumnya ya guys ya kalau kalian terlalu dekat udah nggak bisa di udah nggak bisa terlalu di fokus ini mentok berarti kurang lebih jaraknya seperti ini ini jarak untuk terdekat di lensa artisan yang 25 mil ini kalian bisa lihat kamu seperti apa sudutnya oke kalian bisa lihat kini kalau masih terlalu terang atau kalian mau sedikit lebih 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 kuning lebih kuning cahayanya kalian bisa mainkan di white balance nya oh ya ini gua menggunakan Fuji X-A10 ya gua mainin white balance daylight gua rubah kesini agak kuning kalian bisa lihat seperti ini dan gua menggunakan film simulation nya yang klasik chrome oke ini gua udah rubah agak sedikit kuning atau kalian mau sedikit lebih bokeh boleh ISO nya harus diturunin gua ini menggunakan ISO sekarang ISO 250 dan atau background nya belakangnya putih masih agak terlalu terang gua coba kalau mas gua coba rubah isonya ya ke 200 shutter speed nya gua tinggiin ke 160 oke sekarang gua balik lagi ke f5.6 oke jadi seperti itu guys untuk settingan sederhana untuk foto produk kalian bisa berekspresi sendiri kalian bisa berkreasi dari berbagai macam angle dan yang pasti ya dengan lensa fix dan bukaan yang terbesar gua rasa dengan cahaya mendung akan menghasilkan foto yang oke menurut gua untuk foto produk apakah kualitasnya oke tajam menurut gua udah cukup banget dengan harga yang dengan harga yang ekonomis jadi menurut gua worth it bagi kalian yang pengen tahu settingan nya seperti apa untuk foto produk seperti itu yang tadi gua jelasin tidak macam-macam tidak neko neko settingan sederhana paling bermain di white balance nya color profile nya kalau kalian tidak mau terlalu repot untuk ngedit lagi warnanya di post production kalian jadi langsung kalian bisa posting kalian bisa crop gua kasih tips nya juga walaupun angle tidak sesuai kalian bisa edit sedikit crop crop contohnya seperti ini yang gua udah kasih lihat tips juga untuk yang pengen tahu bagaimana menggunakan lensa kit untuk foto produk kalau buat personal test gua sendiri biasanya lensa kit itu range nya 18 sampai 55 atau 16 contohnya seperti ini suji XR10 16 sampai 50 gua biasanya memakai focal length nya sampai di maksimum di 50 lalu foto sebuah produk oke contohnya settingan seperti ini gua menggunakan ini auto focus batas jarak minimum nya nah itu gua menggunakan shutter speed 80 f nya 56 ISO 1000 kalian bisa lihat masih cukup jelas dan bagaimana kalau dari angle yang berbeda dan seperti itu guys kalau untuk lensa kit juga masih oke untuk foto sebuah produk masih oke kalian bisa bermain ini gua tadi menggunakan white balance yang udah gua sedikit tweak karena sekarang gua coba white balance nya di auto aja lagi ya di auto sama perbandingan sama yang tadi kalian lebih suka yang mana jadi kalian bisa atur sendiri white balance nya seperti itu jadi tidak kalah bagusnya lensa kit dengan lensa fix 7 artisan yang 25 mil dan jangan lupa kalau mau untuk foto produk gua bentuk di maksimal di focal length nya di 50 bagaimana menurut kalian untuk tips sederhana hari ini untuk lensa kit lensa fix 7 artisan di 25 mil oke gua rasa cukup hari ini gua gak perlu lama lama karena tips sederhana karena ada yang nanya bagaimana foto produk gua menggunakan cahaya alami thank you see you guys jangan lupa subscribe bye 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 selamat menikmati